Ketika ada yang bertanya apakah boleh memberontak, maka tetap jawabannya Rasulullah SAW yang kita jadikan ajuan, yang kita jadikan ajuan. Di dalam syarah sohi muslim, juz ke-6 yang saya miliki, ada keterangan yang biasa saya sampaikan yang sudah masyur, di mana Rasulullah SAW bersabda. Pada riwayat Uthman bin Abi Shaiba, haddathana Yunus bin Abi Ya'afur an-abihi an-ar-fajah, kola sami'tu Rasulullah SAW ya'kulu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang datang kepada kalian, jika datang seseorang kepada kalian, Sedangkan kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang sah. Mayoritas memilih sifulan, sah, dia menjadi pemimpin. Sudah menetapkan seseorang menjadi pemimpin di antara kalian. Akan tetapi, ada seseorang yang datang kepada kalian, padahal kalian wa'amru'kum jami'un ala rohjuli wahidin, sudah sepakat, telah terpilih pemimpin. Tapi, ada manusia yang yuridu'ayya syuk'u'asau'kum, bertujuan untuk mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan kalian. A'u yufarriq wa jama'atakum, ataupun untuk memecah belah persatuan kalian di bawah kepemimpinannya, faktuluhu, maka bunuh saja dia. Itu kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud tidak langsung pada konteks membunuhnya, tapi dengan tahapan-tahapan, menasehatinya, merangkulnya, kemudian menindak tegas, supaya dia tidak memberontak, tidak memecah belah, diberikan vanismen, diberikan hukuman, tapi jika angkat senjata, kemudian tujuannya untuk memberontak, untuk membuat peperangan, menyerukan peperangan, maka jika tidak bisa menghindarkan keburukan-keburukan yang akan dilakukannya, kecuali hanya dengan membunuhnya, bagi penegak hukum, diperkenankan. Bagi kaum muslimin secara umum, diperkenankan. Kenapa kok tidak boleh memberontak? Bahkan, walaupun pemimpin tersebut, dalam kondisi yang fasik sekalipun, jikapun ia dalam keadaan fasik sekalipun, tidak boleh kita memberontak, kata Rasulullah SAW. termasuk hadith yang sebelumnya, alaika sam'u wa ta'atu fi usrika, wa yusrika, wa man syatika, wa makrohika, wa atarutin alaika. Al-imam al-Nawawi, beliau, mensyarahi di dalam kitab syarah sahih muslim ini, wa makna al-hadith, la tanazauhulat al-umuri fi wilayatihim, wa la ta'ataridu alayhim illa, antarau minhum munkaran, muhaqqqan, ta'lamunahu min kwaidil islam. fa'idharu'aytum dhalika, fa'ankaruhu alayhim wa'qulu bilhaqi, haytumakuntum, wa ammal khuruju alayhim, wa qitaluhum fa'aramun bi'ijma'il muslimin. Jadi jangan sampai kalian memberontak, memakzulkan pemimpin yang sah, dalam kepemimpinannya. Wa ammal khuruju anda pun, kalian keluar membelot alayhim, terhadap pemimpin yang sah tersebut, apalagi wa qitaluhum, memeranginya, fa'aramun bi'ijma'il muslimina, maka hukumnya haram, sesuai dengan ijma' para kaum muslimin, khususnya para ulama. Wa inkanu fiskotun zhalimina, walaupun pemimpin tersebut, fasakotun zhalimina, fasik sekalipun, zhalim sekalipun, tetap jangan sampai kalian membelot, jangan sampai menjadi bugot pemberontak. Wa qanta zhuharatil ahadithu bimakna ma dhakartuhu, dan sungguh telah jelas hadith-hadith yang maknanya telah aku sampaikan, kata Imam An-Nawawi. Wa ajma'ah ahlus sunnati, para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat, anna hu la yan'azilu sultanu, sesungguhnya pemimpin tidak dimakzulkan, bilfiski karena kepasikannya. Wa ammal wajhul madhkur fi kutubil fikhi li ba'di ashabina anna hu yan'azilu, ada pun beberapa pendapat di beberapa kitab fikhi dari sahabat-sahabat kami, ada beberapa ulama yang memperbolehkan, yang memperbolehkan, memperontak, wa huqiyya'anil mu'tazilati, juga diantaranya, dihikayatkan dari kelompok mu'tazilati aidon, begitu pula dari kelompok mu'tazilah, sama itu, faqolato man qailuhu, maka itu adalah kesalahan, orang yang mengucapkannya, itu salah, itu fatwa yang salah kaprah, mukhalifun lil-ijma'i, menyelesihi pada kesepakatan atau ijma' para ulama al-sunnah wal-jama'ah. Qolal ulama'u, telah berkata para ulama, wa sababu adami'in izalihi, wa taharimil khuruj alihi, sebab tidak diperbolehkannya memberontak, memakzulkan, dan diharamkannya, khuruj membelot alaihi kepadanya, ma yatarot tabu ala dhalika minal fitani, karena akan muncul banyaknya fitnah-fitnah, keburukan-keburukan, pokoknya fitnah itu keburukan-keburukan, apapun bentuknya kehancuran, yatarot tabu yang berkesinambungan, jadi akan terus-menerus berkesinambungan, kehancuran demi kehancuran akan terjadi di negerinya, dan pertumpahan darah akan terjadi di negerinya, dan kalau sudah hancur seperti ini, maka mafsadatnya lebih besar, dibandingkan keburukan yang dilakukan oleh pemimpinnya tersebut, kerusakan yang timbul akibat membelot atau memberontak, kerusakan, kehancuran yang timbul akibat pemberontakan, sesungguhnya akan lebih besar, dan terus berkesinambungan, dibandingkan keburukan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin yang fasik tadi, tapi hasil pemberontakan justru semakin menjadi tidak baik, akan terjadi keburukan-keburukan yang panjang masanya, inilah yang menjadi kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah, jadi jika memang tidak setuju, maka lakukan dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan undang-undang, sesuai aturan yang berlaku, jangan sampai membelot.